Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 222 lagi, bagian C, perhatikan pada dialog. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dialognya dan kita simak bersama-sama. Ini dia. Lenny, I think I am interested in joining the Pancak Silat Club. Pippet, so, join us then. Lenny, when do you usually practice Pancak Silat? Pippet, I practice every Tuesday. Lenny, what time? Pippet, at 3 o'clock in the afternoon. Lenny, where is the venue? Pippet, at the schoolyard. Lenny, what do you usually do when practicing Pancak Silat? Pippet, before we practice, we pray. After that, we do the warming-ups. Usually, the coach asks us to practice the movements. We also kick and punch the punching bag. Pippet, wow, that sounds interesting. Okay, I will join the Pancak Silat Club next Tuesday. Nah, itu dia. Sekarang mari kita terjemahkan, berarti dari percakapan tersebut. Nah, ini siapa? Ini Lenny. Hai, Pippet. Pippet, hai, Lenny. Lenny, Pippet, apakah kamu bergabung dengan Pancak Silat untuk aktivitas ekstra kurikuler kamu? Pippet, ya, benar. Lenny, saya pikir saya tertarik untuk bergabung dengan Klub Pencak Silat. Pippet, kalau gitu bergabung saja. Lenny, kapan kamu biasanya berlatih pencak silat? Pippet, saya berlatih setiap hari Selasa. Lenny, jam berapa? Pippet, jam tiga sore, jam tiga sore. Lenny, di mana tempatnya? Pippet, di lapangan sekolah. Lenny, apa yang biasanya kamu lakukan ketika berlatih pencak silat? Pippet, sebelum berlatih, kami berdoa. Setelah itu, kami melakukan pemanasan. Biasanya, Bapak pelatih meminta ke kita untuk berlatih gerakan-gerakan. Nah, gerakan silat maksudnya, ya. Kami juga menendang dan meninju samsak. Ya, punching bag ini seperti ini gambarnya, ya, samsak itu. Nah, ini dia. Nah, ini samsak ini, ya. Punching bag. Nah, kita lanjut. Pippet, wow, kedengarannya menarik. Baiklah, saya akan bergabung klub pencak silat Selasa depan. Nah, itu dia terjemahannya. Mari kita itu untuk komik strip 54, berbicara tentang atau berbincang-bincang tentang pencak silat. Yang D, praktikkan dialog tersebut dengan teman sekelas kamu, ya. Nah, ini tugasnya adalah praktik berbicara. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.